yo Halo teman-teman semua balik lagi bareng gua di channel wolverior Oke jadi di video kali kita balik lagi di sesi reaction Mim ya dan semoga video reaction hari ini tentunya bisa membawa kecerian bagi teman-teman semua ya yang sebentar lagi mau hadapi ujian yang untuk adek-adek kelas kita semoga apa ujiannya dilancarkan dan jangan lupa juga untuk belajar ya dan buat teman-temannya yang tahun ini apa yang ambil kelulusan untuk SMA SMP SD kelas 6 dan yang kuliah juga ya kita ucapkan selamat dan merayakan ini kelulusan ya oke kita langsung aja masuk ke video hari ini guys ya yang pertama aduh gue gedein dulu guys ya bisa nggak oke ketika lu terjumpa aktor atau aktris favorit dulu ya oke ini sih salah satu apa ya ekspresi yang sangat umum ditunjukkan ya tapi tapi kalau untuknya sekarang guys ya mungkin kalian bakal langsung keluarin HP gitu ceklak ceklek gitu langsung ngefotoin itu artisnya gitu walaupun ya lihatnya dari jauh lagi tuh ya kalau misalnya yang kayak kemarin itu yang aktris Korea itu dateng ya atau penyanyi nggak sih atau itu gua nggak lupa itu aja sampai udah ditungguin banyak orang gitu guys ya ini memang salah satu yang sangat-sangat digantikan oleh para fanboy gitu kalau misalnya aktris atau aktor favoritnya dateng berkunjung ke negaranya oke kita lanjut guys eh kurang kecil dah oh iya kenggo universe utraman trigger kenggo plus utraman trigger ya eh kena ini ini dari stage show yang itu guys ya apa stage show yang keempat banget nih ya evil kenggo kenggo in multi-in multi-universe ini yang bawa dari mana ya kalau ada yang tahu nanti mungkin bisa kabarin sedikit yang belum tahu juga tapi disini bener-bener ekspresinya kenggo itu berubah ya jadi evil kenggo gitu guys ya oke kita lanjut guys telah ujian akhirnya yang selesai ujian ya ini sih buat yang kemarin habis ujian ke semester eko ngesel sekarang sih udah pada libur ya cuma ada beberapa tempat itu kayaknya yang baru mau ujian atau gimana gua oh mungkin kalau saat dibantu koreksi aja ya tapi remet ya nangis lagi kalau misalnya habis ujian dikiranya udah bisa santai-santai taunya malah nilainya remedial itu alias nggak lulus ya tapi kalau misalnya kalian belajar ya harusnya nilai kalian bisa sesuai KKM lagi tugasnya kalau misalkan ngarmeng tinggi-tinggi yang penting lulus aja gitu udah mantap lah gitu ya Oke lanjut salahnya apa orang tapi malah kenalan nah ini ada nggak sih pernah ngalamin kayak gini jadi gue dulu punya cerita ini eh kan dulu jaman-jaman SMK itu banyakan main ke warnet gitu guys ya jadi golet motor temen ini ada tuh di depan warnet gitu ya jadi gue kira eh gua masuk-masuk carin temennya ya saya masuk-masuk tuh ada orang yang dari jauh tuh mirip banget guys jadi langsung samperin woi gue ini langsung teriakin ke dia eh orangnya ngeliat eh bukan salah orang mabang salah orang orangnya itu kayak bingung ini anak kenapa tiba-tiba woying gua ya oke ya udah mau marah gitu langsung kabur gila itu malunya setengah mati guys ya mungkin nanti kalau kalian yang pernah ngalamin kayak gini boleh lagi siang kalian sering-sering dibagi komentar tapi sekali lagi sih ya kayak gini tuh kayaknya pernah lah ya sekali atau dua kali kita ngalamin dalam hidup sih pokoknya itu bener-bener momen-momen yang sangat ah memalukan lagi tukis ya oke lanjut oke lu yang lagi piket ya piket siang nih biasanya ya pof benda dibawah meja penama pensil mantap seluruh ini kelakuan ini ya kelakuan-kelakuan yang biasanya piket kalau ini ya piket yang pulang sekolah kan ada tuh berapa sekolah yang apa ada aturannya yang pikir itu pagi sama yang pulang sekolah gitu yang pulang sekolah apa sih kalau piket ya enggak jauh-jauh dari namanya ngecekin laci meja orang gitu ya ketemu pena di mbak ketemu pensil di mbak ketemu tipex di mbak ini kelakuan siapa ya nanti tolong ya yang pernah ngelakuin ini ngaku kalian guys ya tapi memang itulah guys ya keseruan sambut zaman sekolah tapi keseruan yang satu ini itu agak kurang bagus ya ya kalian ya biasanya tuh ada yang penanya hilang pensilnya hilang itu nyumpah-nyumpahin kayaknya Wah enggak enak juga hidup kita guys ya walaupun ya hitungannya kalian hember banyak ya dapat tipex gratis apa namanya pena gratis pensil gratis tapi itu ya sama aja dengan mencuri itu guys ya tidak baik guys ya tolong dihilangkan yang kebiasaan satu ini ya ayo siklus para penghujat Ultraman Dekar sebelum Dekar dimunculin Dekar kemana kamu setelah Dekar dimunculin desainnya apa ini kok tubuhnya plagiat dainah kok color timernya di samping itu Galaxy di tubuhnya jelik amat ganggu pula ya Oke ayo setelah preskon Dekar wih Dekar keren bro fungnya juga kering-keren pada Sautraman Dekar tayang eh siapaan ini katanya new-gen dainah kok tidak ada unsur dainanya saya lihat ini selalu termenya keren amat Ultraman Dekar sesuai terbaik momnya keren-keren bos sepenuh mendekar pecah sarinya bagus banget lah kan kemarin-kemarin juga eh Ultraman Z juga gitu guys ya baru dimunculin pilih pertamanya dibilanglah kepalanya botak lagi tuh hanya Oh zero lagi zero lagi muridnya zero gitu kayaknya eh setelah selesai pada telan air ludah deker sebenarnya kemarin juga baru dikeluarin desainnya udah banyak banget tuh yang protes kalau apa desainnya mirip atau mirip dainalah subraya males lah atau apalah gitu ya tapi abis yang preskon mulai juga tuh ada yang berubah pikiran gitu ya bilang ini ya keren lah itu keren tapi biasanya guys ya kaum-kaum yang kayak gini itu terlalu mudah berubah pikiran guys jadi mereka itu dengan sesuatu yang enggak sesuai sama apa keinginan mereka yang mereka ini bakal langsung berbalik itu menghujat serisnya si deker gitu nantinya kalian bisa lihatlah nanti pas serisnya tayang ya mulai dari awal pertengahan sampai akhir karena kejadian itu terjadi juga di seri trigger ya trigger diawakan banyak tuh dihujat juga ya tapi yang dekat di akhir banyak juga tuh yang tiba-tiba eh pas banyak sharing bagian momen-momen kerennya padain juga balik nonton dan bilang seharusnya ini lalu main keren atau apalah lain kalian lihat aja siklus ini tuh udah berlangsung sejak lama gitu guys ya karena kalau dulu kan kita agak susah ya nemu nih kayak gini ya siklus-siklus gini paling ya omongannya seputar komunitas atau teman-teman like kalau sekarang guys ya orang-orang ini kalau mereka nggak suka mereka ini bakal eh ngebaca dimana-mana itu yang kurang enaknya kayak gitu ya Oke lanjut Nah kok kamu habis pulang sekolah tidak belajar malah main game terus lah aku disolong ngapain mbak tidur gitu ini mungkin jadi pertanyaannya apa ya sering banget di lamin sama kita-kita ya terutama yang apa SD SMP SMA layak karena ya di sekolah belajar itu udah berapa jam gitu ya dari jam 8 pagi eh pagi ya jam 7 pagi sampai jam 12 saya ada sampai jam 2 gitu ya ya belum lagi pulang-pulang sekolah adalah segala macem ya pulang-pulang niatnya ah main game bentar refreshing itu ya baru duk bentar udah dipanggil emak loh eh peru dari kerjain belum itu baru pulang sekolah bukanya belajar malah menonton sama main game terus gitu ya tapi guys ya eh kalau misalnya ini ya kalian main tetap ingat waktu gitu ya boleh kalian refreshing sebentar ya dan ini mungkin sedikit sharing lah ya buat temen-temen yang diindo gitu ya eh jadi guys ya kita itu patut bersyukur guys buat kita sebagai murid-murid yang bersekolah di Indonesia kenapa guys ya karena aja kalau kalian bandingkan sama anak-anak yang sekolah di China guys yaitu gila perbedaannya jauh banget guys mereka itu hampir eh enggak ada waktu main lah istilahnya kalau kita pulang sekolah mungkin masih bisa kewarnet main segala macem gitu ya anak-anak disini guys ya gila guys jujur gue ngeliatnya kasihan guys ya karena setiap tahun mereka itu eh ini kan ada yang ujian negara lah istilahnya gimana ngomongnya ya kau kau gitu kalau mandarinnya bisa itu kayak ujian nasional kayak kita SMA kalau mau ke universitas dan itu bisa itu jadi penentu banget buat mereka jadi anak-anak ini guys ya dari SD sampai SMA itu belajarnya tanpa henti bener-bener capek banget ya dari pagi itu udah sebang pagi-pagi harus ngapain ini tuh ya habis itu siang mungkin ada dikasih waktu sedikit ya untuk tidur siang segala macem memang disini diatur kayak gitu guys jadi kalian ada dikasih apa istirahat siang juga agak lama ya tapi guys ya sorenya itu masih ada kelas kelas tambahan malampun masih ada kelas tambahan jadi bersyukurlah untuk kalian kalian ya untuk kita-kita yang eh terlahir di Indonesia karena kita istilahnya walaupun sekolah kita dibilang berat tapi kita masih ada kebebasan gitu guys ya oke segede sharing aja guys ya tidak ada eh apa ya tidak ada maksud tertentu ya jadi biar temen-temen juga sekolahnya jauh lebih semangat lagi gitu guys yang gak males-malesan ya oke lanjut eh masih ingatkah kalian dengan ucapan satu ini suling sakti ini kalau gua nggak salah suling sakti eh omongannya ini yang dari trans TV bukan sih yang sih ah cesar-cesar siapa tuh ya masih inget nanti bisa tulis ini banyak komentar agaknya gua udah lupa tapi itu bener-bener sehingga gua zaman itu bener-bener ini ya Oh isinya populer banget ya banyak banget yang nonton itu acara tip malem isi tapi sekarang kayaknya udah ada udah lupa kayaknya ya oke lanjut Oke ini perbedaan Goku saitama hamasi kaitannya 100 push up 100 sit up 100 squad dan 10 km larinya 10 10 km ya oke Goku 1000 push up dan 1000 sit up generasi kita itu infinite push up infinite sit up dan infinite squad ya ini kalau digabungin kayaknya bakal menarik sih guys ya para pria berotot tapi lo masalah otot sih masih menangan untuk mentalitas ya oke lah lanjut orang biasa di hari Jumat itu kan hanya hari Jumat hari orang-orang bekerja toko fans di hari Jumat di like today is Friday in California jadi ini kemarin jadi rapi ya gara-gara di sharing di di Facebook ya jadi ini saat jadi apa dari salah satu scene di episode the serialnya si kaku Ranger guys jadi kalau kalian penasaran kalian boleh coba download episode nya itu rada rada kocak sih ya agak kurang ini sih kenapa dia bilang today is Friday in California gitu ya tapi sekali lagi guys ya hari Jumat itu pastinya jadi salah satu hari yang paling dinantikan oleh kita ya baik itu masih masih kerja ataupun sekolah karena ya abis Jumat biasanya Sabtu libur gitu ya Oke lanjut Oh ada video Bang benar ya oke tidak ada suara bagus uh stop aja bagiannya toeh bahaya guru pejokap aja olahraga bukain ya Ayo lari keliling lapangan lima kali habis itu boleh bebas me and the boys Oke langsung pakai cook up gitu ya biar larinya kenceng ya ya eh gimana guys ya ya memang gitu ya kalian kalau habis lari lima kali lapangan itu kan eh kalian boleh bebas ngakuin apa aja ya tapi sekali lagi kalian pikir guys 5 kali lap 5 kali lari keliling lapangan gitu ya kalau bisa lapangannya gede guys kalian habis lari itu ya udah ngosong-ngosong nggak nggak bisa ngapa-ngapain lagi paling kalian duduk disitu sampai hijau pelajarannya selesai gitu ya jadi ya tetap aja sih risikonya sama guys mending kalian Abah disuruh ini itu daripada disuruh keliling lapangan lima kali guys hitungannya sama aja capeknya nah guys Oke lagi sini ya terakhir ya jadi semoga video hari ini bisa menghiburkan semua dan kalau kalian suka videonya jangan lupa tinggal like dan bantu share video guys ya kita ketemu lagi di video seterusnya bye bye